Ya, tidak berlama-lama para mitra olahraga, game kedua akan segera kita saksikan Ya, antara Honda Lampung Raya, FC berhadapan dengan AGDN Di Mini Soccer Uripsomaharjo Bandar Lampung Dimana tadi di game pertama, AGDN 7 FC berhasil mengunggul rekan yang memperoleh nilai sempurna Dengan skor 1-3 Kembali kita saksikan Kita saksikan ya, pemain-pemain baru ya Baik dari AGDN maupun dari Lampung Raya Ada Firman di sana, nomor 045 kali ini Yo, hati-hati sekali lagi kawan-kawan semua Isky Mencoba melalui situasi bola, mati, cepat dan keras sekali tenangan tadi ya Namun sayang belum mengarah ke tempat penjaga gaung Meldy ya Meldy masih dipercayakan sebagai penjaga gaung Sampai dengan game yang kedua ini dari Honda Lampung Raya Angkat bola Tidak terkawal tadi ya Kesempatan yang baik tadi Saksikan masih Nomor punggung 34 Nomor punggung 34 Ada mixtar di sana Lebar kali ini Dan nomor punggung 48 Ari Mencoba back pass ya Ketengah bola Oh sayang sekali maksudnya Ada nomor punggung 11 dan Firman Iya Permainan yang sangat baik ya Teknik tinggi tadi Nomor punggung 45 Tepat sekali tadi Tendangan langsung mengarah ke gawang Meldy tadi Game yang kedua Ada Martin juga di sana ya Martin Wow Handsball sudah tertangkap tadi ya Randy Pemain baru yang dimainkan di game kedua ini Mencoba bekerja sama dengan Firman Kembali Langsung Sayang sekali tadi ya Masih berebut bola di depan kotak final Tidak Aduh Ferdi ya Nomor punggung 39 tadi Mencoba tadi melepaskan pendangan langsung ya Kita selesikan nomor punggung 43 Randy masih Randy Lebih dekat Kepada penjaga gawang Rafli 0-0 Masih kedudukan sementara Di awal-awal game yang kedua ini Cepat sekali tadi ya Ferdi Kembali berebut bola Oleh Fatal tadi ya Nomor punggung 11 Firman Melebar Firman Mencari pemain depannya Sudah tidak terkawal Iya Sayang sekali Iya Martin tadi mencoba Nomor punggung 6 ini Iya Martin Gumai Yang dipercayakan Berada di posisi sebelah kiri ya Mencoba Mengancam pertahanan belakang dari Honda Lampung Raya Dari AGDN 7 FC Firman Masih Firman Cukup lincah pemain satu ini Arahkan bola langsung ke depan Kepada Randy tadi Yang sudah menunggu Ketengah bola Tadi Jonathan juga disana Langsung Gompaskan bola Tepat sekali Antisipasi yang begitu Cakep tadi dari Meldy Jonathan ditempatkan Sebagai pemain tengahnya Jonathan kali ini masih Maksudnya melebar Kepada nomor punggung 86 Irul Sayang sekali tadi Kembali kali ini AGDN FC Salah tadi ya Tidak terganggu lawan Sebetulnya tadi Dari posisi 30 Nomor punggung 39 Tadi ya Namun sayang Herbie tadi ya Herbie tadi ya Oh Goal Terjadi Untuk Honda Lampung Raya Randy Berhasil memberikan keunggulan Sementara bagi timnya Di game yang kedua Yang satu kosong Terudukan sementara Bagi Honda Lampung Raya Langsung saja tadi Martin Nah kali ini Mulai sedikit berubah ya Permainan Yang diterapkan oleh Meldy ya Jaga gawang dari Honda Lampung Raya ini Dimana tadi di game pertama Langsung mengarahkan bola ke depan ya Namun kali ini mencoba build up ya Pelan-pelan dari bawah Langsung kali ini Jonathan yang tujuh Bisa dikendalikan dengan baik tadi ya Proses sebuah Skenaryu serangan Dari kawan-kawan Honda Lampung Raya tadi Firman Agung Oh Baik sekali tadi Nomor punggung 31 Agung ya Kali ini lebih cenderung Sebagai stopper ya Agung ini ya Mampu meredam Semua alur bola yang mengarah Kepatangan belakangnya ya Nomor punggung 34 tadi Fatar Ya Fatar Oh Hampir saja Firman tadi Memberikan sodoran bola yang Hampir sedikit salah paham Tadi Lagi-lagi mendebarkan Masih 1-0 Kedudukan sementara Keunggulan bagi Lampung Honda Lampung Raya tadi ya Randy berhasil Memecah kebuntuan Di game yang kedua ini Ya Lagi-lagi Ya Di permainan mini soccer ini Memang sangat Dibutuhkan Stamina lebih ya Mitra olahraga Dibandingkan dengan Permainan sepak bola Lapangan besar ya Karena memang kondisi Intensitas penguasaan bola Sangat Sangat Cepat sekali ya Sangat Sangat banyak ya Setiap Pemain Karena memang Kondisi lapangan yang Terbatas Ukurannya Ini membuat bola Sangat cepat sekali Dikuasai Kembali kita ke lapangan kali ini Masih Berkutat di sebelah kanan Mencoba melepaskan bola Firman Firman Ada Randy disana Lepas tadi maksudnya Iya Pelanggaran Jelas sekali Iya Randy tadi Melakukan pelanggaran tadi Sentuhan-sentuhan yang biasa terjadi Dalam sepak bola ya Namun sekali lagi Dalam batas-batas kewajaran ya Karena bagaimanapun Dalam cipatnya fun game Sekali lagi Bukan prestasi Atau Sebuah hasil juara yang dicari Kembali kita saksikan Nomor punggung 44 Ya Ada Teja Gates Kali ini Sebagai general Lapangan Atau sektor belakang ya Ini dia kembali Meldi Memainkan Skema Langsung ke depan Ya Yang tadi Coba diterapkan Di pertandingan game pertama tadi ya Kali ini Punggul sementara masih Kawan-kawan dari Honda Lampung Raya Hensbol Firman Martin Nomor punggung 45 Masih kita saksikan Jonathan mencoba membuat Membuat Panggar hidup sendiri ya Langsung mengarah kepada Penjaga gaung Meldi 1-0 Sekudukan sementara Masih bersama kami Di menu bola Lampung Mari abadikan Momen kegiatan Sampai bola bersama kami Jangan biarkan Menua tanpa cerita Masih Di Mini Shocker Urip Sumaharjo Bandar Lampung Dalam rangkaian Sparing partner Honda Lampung Raya Berada dengan ADGN 7 FC Di game yang kedua ini Di game yang kedua ini masih Silih berganti Kita saksikan kedua tim Cepat sekali Ada Teja Gate disana Cepat sekali Martin kali ini Martin Gumai Bondur ke belakang Oh Crossing tadi ya Dilakukan oleh Nomor punggung 39 ini Verdi Maksudnya tadi Mengarah kepada Martin tadi Verdi kembali masih Buang saja bola oleh Firman Ya Kita saksikan Intensitas tekanan Justru terjadi Di pertahanan belakang Dari Honda Lampung Raya Ya Parametra olahraga Dan pertahanan belakang Dari ADGN 7 Masih sangat rapat Terjaga Yang dikomandoi Oleh Teja Gate Ya Martin cepat sekali Martin Oh Sayang sekali Tadi Firman Motos saya tadi Begitu cepat tadi Menggiring bola Mengarah langsung Ke pertahanan Atau mengarah ke gawang Dari Rafli Kembali kita saksikan Firman masih Ya Keluar bola 1-0 Dudukan sementara Belum juga Tercipta gol lagi Dari kedua tim Ya Semua peraturan harus diterapkan Ya inilah untungnya Kalau kita Bermain Dipimpin oleh seorang wasit Seperti Sudah Hidrat Yang berpengalaman Ya Yang berlisensi Ini sangat Bisa Membuat Kualitas permainan Semakin baik Ya Kali ini Pelanggaran Sepertinya Tadi dilakukan Firman Ya Terhadap Nomor Tunggung 48 Tadi Anto Masih Masih Dia gitu Baik Baik Menguasai bola Kalian Serangan Balik Cepat Nomor Tunggung 45 Oh Gagal Tadi Terpotong Martin ya Kita saksikan Sangat mobile Sekali Pemain nomor Tunggung 11 Langsung Kali ini Mengarah Kepada Jonathan Tadi Nomor Tunggung 13 Kembali Kelapangan Kali ini Wan mitra Olahraga Iya Masih Cepat Martin Berusaha Mempertahankan Bola Tadi Namun Gagal Lemparan Kedalam Jauh Sekali Oh Sedikit Benturan Iya Lemparan Kedalam Kali ini Oh Untuk Langgaran Iya Dari situasi Bola mati Masih 1-0 Kedudukan Sementara Mitra Olahraga Iya Kendangan Bebas Kali ini Angkat Bola Lebih dekat Meldy Langsung Meldy Mengarah Kegawang Wow Ini dia Sebuah Usaha Yang dilakukan Begitu Baik Tadi Meldy Namun Lagi-Lagi Lagi-Lagi Bisa Ditepis Dengan Baik Tadi Oleh Penjaga Gawang Roughly Ini Sedikit Menguntungkan Apabila Mengarah Langsung Kegawang Namun Sayang Sekali Tadi Sudah Menunggu Di sana Nomor 86 Ada Irul Irul Kembali Masih Irul Lagi-Lagi Teja Masih Terlalu Tanggung Untuk Ditembus Pertahanan Belakang Martin Tadi Masih Sayang Sekali 1-0 Masih Kedudukan Sementara Mitra Olahraga Semua Bersama Kami Menuh Bola Lampung Permain Yang ditampilkan Sangat Atras Sekali Kita Saksikan Cukup Baik Sekali Tadi Usaha Yang sangat Keras Tadi Dari Randy Yang mencoba Melewati Empat Main Sekaligus Namun Tadi Terakhir Final Pas Harus Terganjal Tadi Oleh Pertahanan Belakang Dari Kawan-kawan AGDN 7 FC Masih Bisa Melanjutkan Pertandingan Randy Sekali Lagi Tetap Berhati-hati Kembali Kita Kelapangan Kali Ini Wow Lepas Tadi Kontrol Bola Dari Niftar Lemparan Kedalam Ya Heading Tadi Terjadi Irul Kembali Dari Honda Lampung Raya Lepas Wow Cerdik Sekali Penempatan Bola Dari Randy Tadi Namun Masih tipis Sekali Di sebelah Kiri Mistar Gawang Dari Raufly Kembali AGDN Kali ini Cepat Sekali Wow Gol Balasan Terjadi Wow Nomor Punggung 45 Berhasil Menyamakan Kedudukan Menjadi Satu 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 Usaha Yang Mereka Lakukan Hanya Tinggal Menunggu Waktu Saja Tadi Kadang Kita Saksikan Intensitas Tekanan Justru Banyak Terjadi Di Pertahanan Belakang Dari Honda Lampung Raya Juga Pemain Depan Dari Honda Lampung Raya Mampu Memberikan Tekanan Kepada Pertahanan Belakang Dari AGDN 7 Tenang Sekali Tadi TJ Gates Pemain Nomor Punggung 44 Ini Yang Memiliki Naluri Bertahan Sangat Baik Sekali Beberapa Kali Kita Saja Mementahkan Dan Mematahkan Alur Serangan Dari Kawan Honda Sayang Sekali Lepas Bola Kalian Terlambat Tadi Dicoba Diganjal Aditya Aditya Pemain Yang Beroperasi Di Sektor Kiri Pertahanan Belakang Dan Juga Kadang Masuk Kedalam Sebagai Seorang Gelandang Karena Memang Di Posisi Mini Soker Ini Agak Sedikit Tidak Ada Posisi Yang Baku Dengan Kondisi Lapangan Yang Sumpit Seperti Ini Aditya Kali Ini Aditya Masih Aditya Sayang Sekali Aditya Mencoba Tadi Aditya Aditya Pratama Yop Kiski Tadi Sayang Sekali Harus Berbenturan Ya Agak Sedikit Keras Tadi Ya Apa yang terjadi Pelanggaran Sepertinya Ya Hal Opsi Yang dilakukan oleh Penjaga gawang meldi Tadi merupakan opsi terakhir Ya Karena memang bola sangat membahayakan Bagi gawangnya Tadi Nomor Tunggu 6 Kali ini Rizky Dengan kostum Martin Humai Yang dipakai Langsung Tadi Pagar hidup Tadi berhasil Akung Menepis bola Memblok bola Game kedua Masih satu-satu Kedudukan sementara Mitra Orang Semua Tej langsung Tej agit Menit-menit Akhir Di game Kedua ini Namun Tidak henti-hentinya Kedua tim ini Terus Secara sporadis Melancarkan tekanan Demi tekanan Iya Ada nomor Tunggu 86 Di sana Irul Bergerak di sektor kanan Kali ini Irul Ya Mencoba memberikan Bola kepada Jonathan Tadi sepertinya Namun terpotong Pemain-pemain Belakang Dari AGDN FC 7 Satu-satu Kedudukan sementara Di game Yang kedua ini Firman Kembali pada Firman Dipotong Tadi bola Randy Masih Randy Ada Randy sendiri Irul kali ini Lepas Irul Randy Oh Sayang sekali Tadi Terlambat Scanning Tadi Randy Tadi Pipis Sekali Di sebelah Kanan Gawang Dari Rafli Masih aman Satu-satu Kerudukan Sementara Masih Iya Cepat Sekali Tadi Gerakan Dari Randy Mencoba Melakukan Solo Run Dan langsung Memberikan Final pass Ke arah Gawang Dari Rafli AGDN F7 FC Kembali Terlampau Lama Tadi Dalam Melakukan Opsi Bola Bola-bola Terakhir Irul Kali Ini Irul Masih Cukup Baik Irul Peja Gates Angkat Bola Firman Berada Pesisi Yang Tepat Sekali Tadi Mematahkan Alur Serangan Tadi Nomor Punggung 34 Tadi Aditya Lagi-lagi Menjadi Penghalang Setiap Alur Serangan Yang Coba Dilancarkan Oleh Kawan-kawan Dari AGDN Ball Position Sangat Imbang Kedua Tim Baik Dari Lampung Dari Honda Lampung Raya Dari AGDN Karena Memang Sebuah Situasi Yang Terjadi Di Mini Soccer Seperti Ini Sama Dengan Putsal Pada Mitra Olahraga Kita Saksikan Kembali Randy Keluar Bola Tadi Satu Kedudukan Seru Pertandingan Di Game Kedua Ini Mitra Olahraga Semua Sedikit Tekanan Sayang Sekali Tadi 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 Nomor 13 Tadi Jonathan Yang Kini Sudah Berada Di Sebelah Kiri Pertahanan Belakang Berikan Ke Belakang Lepas Kepada Pejegah Wang Meldi Yang Tadi Juga Membeli Kesempatan Untuk Mencetak Gol Tadi Meldi Karena Memang Karakternya Melakukan Bola Langsung Menentukan Kedepan Dan Sudah Sangat Berharap Kepada Pemain Depan Untuk Bisa Menyelesaikan Lemparan Kedalam Cepat Tadi Ada Aditya Disana Aditya Ya Usai Sudah Mitra Oleh Pertandingan Di Game Yang Kedua Ini Dengan Skor Akhir Adalah 1-1 Permainan Yang Sangat Imbang Sangat Baik Sekali Baik Kita Menentukan Pertandingan Di Game Yang Ketiga Dari 6 Game Yang Direncanakan Pada Kesempatan Malam Hari Ini